Hai, kembali lagi di Dosis Dr. Nyeksis bersama saya Dr. Avicenna. Hari ini kita akan membahas seputar tipes. Kayaknya banyak ya pertanyaan di masyarakat mengenai tipes. Satu, kenapa sih kok saya terus menerus tipes berulang hari ini tipes? Padahal baru 2 bulan kemarin tipes. Lalu yang kedua, wah kamu gara-gara kecapean nih, kurang istirahat, makanya kamu jadi tipes. Atau ada juga pertanyaan, kamu sering telat makan ya, makanya jadi tipes kan? Hmm, apakah benar tipes karena itu? Mau tahu informasi lebih lanjutnya? Kita simak pembahasan yang selanjutnya. Tivoid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tipes. Sekitar 80% masyarakat Indonesia pasti sudah pernah kena tipes. Benar nggak? Pasti benar, iya kan? Nah, kenapa Indonesia sering banget atau banyak banget kasus tipes? Karena Indonesia berada pada wilayah yang tropis. Jadi ada musim hujan dan juga musim kemarau. Dan di Indonesia banyak sekali pelaku perjalanan. Jadi yang pada bolak-balik kesana, kesini, kesana, kesini. Nah, sebenarnya tipes itu bukan karena kelelahan, bukan karena kurang istirahat, bukan karena makannya telat, bukan karena nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah. Bukan. No big no, oke? Nah, sebenarnya tipes itu adalah infeksi yang disebabkan karena bakteri Salmonella tipusa. Bakteri ini dia masuk ke dalam makanan atau minuman yang tidak bersih atau tidak hijin. Juga bisa pada beberapa alat makan. Atau juga bisa pada tangan kita yang kotor nih, yang nggak pernah cuci tangan atau yang nggak pernah potong kuku. Nah, pada saat bakteri itu ada di makanan, lalu kita menyendok makanan tersebut masuk ke dalam mulut kita, bakteri tersebut akan masuk ke dalam perut, akan masuk ke dalam saruan pencanaan, dan terus menerus bertambah banyak. Hingga pada suatu ketika saat Anda kelelahan, atau Anda kurang istirahat, atau Anda makannya agak telat, sehingga bakteri tersebut langsung boom, jadilah demam, jadilah badan Anda nggak enak. Terus ada juga yang menyebabkan pencanaannya jadi terganggu, mual muntahlah, perutnya nggak enak, sakit, ada yang diare, ada yang bahkan sampai konstipasi atau bebelen ya kalau dalam masyarakat Indonesia. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, tentu ada pencegahannya. Mau tahu pencegahannya seperti apa? Pencegahan dari tipez atau tipez sebenarnya mudah banget buat kita lakuin, dan pasti bisa lah sehari-hari kita lakuin. Nah, apa aja sih pencegahannya? Satu, dengan vaksin tipez atau vaksin tipez. Sepertinya banyak yang belum tahu tentang vaksin tipez ini ya. Sebenarnya vaksin tipez ini sudah ada sejak lama, cuma memang karena nggak terlalu diboomingkan, makanya pada nggak tahu nih masyarakat. Vaksin tipez ini terbukti efektivitasnya mencegah dari infeksi tipez atau tipez sekitar 50 hingga 80 persen. Nah, untuk pemberiannya hanya satu kali dengan masa berlakunya sampai tiga tahun. Jadi kalau misalnya nih sekarang saya divaksin, berarti nanti tiga tahun lagi baru divaksin lagi. Lalu yang kedua adalah dengan cuci tangan, dengan sabun atau alkohol dengan baik dan benar, sesuai dengan anjuran WHO, yaitu 6 langkah cuci tangan. Nah, tentu juga kita harus perhatikan kuku kita harus selalu dipotong dan nggak boleh hitam-hitam ya. Terus yang ketiga kita harus melihat makanan itu apakah dia dijual atau kita masak dengan bersih atau tidak, hajin atau tidak. Ya, jadi dimasak sampai matang apa nggak, itu harus kita lihat. Dan yang perlu sekali kita perhatikan lagi adalah tempat cuciannya. Apakah dia dicuci di air yang mengalir ataukah di air yang rendeman. Akan lebih bagus jika dia dicuci di air yang mengalir dan airnya itu juga yang bersih. Nah, itu adalah beberapa cara pencegahan yang sangat-sangat sekali simpelnya. Nah, oleh sebab itu biar kita tidak terus menerus terkena tipez, hari ini tipez, nanti berapa bulan lagi tipez lagi akan lebih bagus kita mencegah. Sekian informasi tentang tivoid atau tipez. Baik dari bagaimana cara penularannya dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, kami dari PMI Kota Surakarta bekerjasama dengan Rumah Vaksinasi Solo sedang mengadakan pelayanan vaksinasi untuk anak dan juga dewasa. Di bulan Februari, kita sedang mengadakan promo yang lumayan sih, lumayan ya mengiurkan lah ya. Nah, termasuk salah satunya adalah vaksin tivoid atau tipez ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, silahkan cek di Instagramnya PMI Kota Surakarta dan juga IGnya Rumah Vaksinasi Solo. Sekian dari saya, Dr. Afisina Undur Diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah! Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!